Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swabdiastu, selamat siang, jumpa lagi dengan saya, Haji. Dalam video kali ini saya akan mengajak Sobat-sobat Tansia untuk melihat dari dekat bagaimana perjuangan anak muda bernama Habidi berasal dari Jember yang memulai usaha sejak lima tahun yang lalu di bidang cobeli kebutuhan sehari-hari rumah tangga sayur, dapih, dan semua kebutuhan dapur itu ada semua di sini. Nah, mari kita caksikan bagaimana kita-kisah perjalanan perjuangan Mas Habidi ini. Masih muda, masih usia cucu kita 21 tahun. Tapi sudah lima tahun yang lalu sudah mulai berkegiatan seperti ini. Berarti sejak umur 16 tahun itu merantau ke Bali, ini di daerah Badung, di desanya apa? Desanya Kelan ya? Desa Kelan, Camatan Kuda Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Nah, luar biasa bagi saya, mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi lah perjuangan Mas Habidi ini. bagi anak cucu atau teman-teman kita semua yang sudah tua-tua ini, agar kalau sudah selesai pendidikan atau apa, dimanapun, salah satu opsi kegiatannya adalah jualan seperti ini. dan ternyata bagus sekali karena bisa mendatangkan hasil yang insya Allah cukup baik. Tidak harus selalu menjadi karyawan atau pegawai toko atau pegawai negeri atau dan sebagainya. Bisa seperti ini, hasilnya juga cukup baik. Asal ditekuni, ada niat, ada mental yang cukup baik, modal tidak menjadi soal, insya Allah akan bisa berkembang. Jangan lupa kalau sudah menonton, kalau tertarik, berikan saran, bisa di-subscribe, dan di-share ke teman atau sahabat kalian. Terima kasih, mari kita lihat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Habidi. Selamat pagi, ya, ini tujuan saya kan kepengen mendapatkan informasi lah dari jenengan gitu, sebagai anak muda yang aktif. Gimana kalau mulainya, kapan ini bisnisnya? Ini sudah berjalan 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? Ini terusin orang tua atau sendiri ya? Bagaimana pendapatan ada tentang rujak? Ya, ya, ya. Jangan ngomong gitu kalau nggak enak. Ya, ini baru-baru. Kok saya ikuti putar ini? Oke, selamat pagi. Aduh, ya. Kok ini lombokmu? Lombok semudur kalau saya tidak Berambangmu lembut lebih lombok sudah saya. Berambangmu, ini loh. Piro? Hah? Astagfirullah, itu nggak sih? Nggak ampun. Jualan apa, Bu? Ya? Jualan apa? Ini jualan sayur keliling Oh sudah jadi ini mau dikasih dana pak ndaklah dana-dananya kalau rezekinya masing-masing dan bisa dipakai untuk ini ya bawang goreng ya lengganan sini ya Bu ya ya lengganan sini dong ya kadang-kadang enggak apa-apa kenapa ambil sini karena seneng harganya bagus ya sini ya murah ya jadi kalau untuk dagang lagi ini ini untuk membantu anak-anak muda yang pengen ini kan anak muda ini Mas Habib ini iya belum nikah Oh iya berondong itu nah ini rajin ya inisiatifnya bagus ya yang lain kan ada yang enggak begini dia yang cocok untuk mantu kan ibu ya Hai mantu-mantu hidangan tapi tidak aku solehkan mantu yang soleh sempetnya kajawa warung-warungnya dikai itu pacung panjang jadi jadi ini ya sebagian manganannya ini ya ya ini saya sudah dianggap ibu ya ini kegiatan dagangnya cukup bagus dan pelangganya pasti puas karena harganya baik barangnya baik barangnya baik mungkin salah satu syarat ya salah satu usaha yang sukses itu harga sama ramah sama pelanggan pas pamer salah satu kiat suksesnya usaha itu gitu ya kalau ibu kiat dagangnya apa bu kalau ibu cara usaha yang sukses itu menurut ibu seperti apa itu terakhir itu artinya kan kalau ada orang mau usaha saran sampean untuk orang yang mau belajar usaha itu seperti apa jualan saya raya weh oh kan jual saya dan pokok ya seperti mas habibik ini ya jualan jualan baju oh gitu baju ya perlu orang yang perlu bekal nggak pakai baju malah piye gitu ibu itu eh bayar boleh mas tadi kan saya ingat pesan mas habibik untuk anak-anak yang merumai belajar bisnis satu harus punya niat kuat tahan tanteng metanya tekun kerja keras kerja keras jujur modal itu nomor sekian ya kan bisa mulai dari yang sekecil dari 500 ribu bisa kalau 500 ribu itu mungkin keliling ya atau di tempat keliling kalau di tempat masuk jadi harus modal motor ya harus itu harus ada kendaraan sebetulnya kalau seperti itu beratnya kalau naik sepeda gayung nggak bisa ya bisa juga tapi nggak bisa terlalu jauh oke ya terbatas ya terbatas ya ya dan sebetulnya risikonya kan yang ada tapi sebetulnya kalau dibanding dengan positifnya itu risiko bisa ditutup dengan positif-positif bisa untung bisa ini ya ini kalau jualan itu ada untuk menarik ya apalagi kalau pertama ya kalau pertama ya dilakukan orang sukses ini memandang kegagalan untuk menuju ke suksesan ya 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 sama ini ya sebetulnya kan kadang-kadang ada juga dukungan dari orang tua dua orang tua harus banyak teman pak harus banyak apa banyak teman pak itu mencari pelanggan itu ya jangan jangan tersinggung ya kalau orang jualan itu harus sabar sabar ya kalau nggak sabar nanti susah juga ya susah kalau orang sabar-sabar juga apalagi kalau dari awal itu ini jam bukanya Mas Habib jam berapa? jam berapa ya? jam 4 jam 4 terus belanjanya? jam 1 malam jam 1 malam sudah pergi ke pasar puluhan ya terus bawa pulang jam berapa itu? jam 3 ini ke sini oh 3 siap-siap jam 4 buka jam kerjaannya dari jam 1 sampai jam berapa nanti? jam 12 ya jam 1 istirahat dirahat jam 1 dirahat itu jam 5 ini lagi? gantian istirahatnya gantian sekolah tadi yang baru-baru belajar Kak Ibu tadi itu yang lalu kerja sendiri ya sendiri aja ya iya tapi pelan-pelan kan cita-cita kan tidak jemak begitu aja ya rejeki orang kan gak tahu yang penting kita mau belajar ada niat ada gak usaha lah kegagalan itu kan pasti orang semuanya ada siapa tahu Pak dari gagal itu belajar ya? prosesnya itu pasti belajar di kegagalan itu oke mas ya terima kasih mas Jopi ya berapa sukses Allah memberikan rezeki yang sebaik-baiknya kan jangan lupa amal, zakat, dan seterusnya kan itu ya oke terima kasih berapa sukses lagi lagi Assalamualaikum Assalamualaikum sebuah peranjian yang saya hormati dari bapak dagangnya mas Jopi ini itulah video tentang perjalanan atau gesa pergiatan bisnisnya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat video ini dan terima kasih atas perhatian dan adansinya lagi atas saya ingin mengucapkan terima kasih jangan lupa subscribe dan berikan saran serta share ya kepada teman-teman asal asia dan yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam jahat dan tiba-tiba semua jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan baik-baiknya ikan pakai masker mencuci tanpa pakai sabun dan menjaga jarak dengan jangan-jangan untuk bergerumun terima kasih dari sekolah lagi di video yang datang sampai tiba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu selamat siang dan selamat datang terima kasih